Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Suri pada kesempatan kali ini saya kedatangan lagi ya Oh radio service alinko dr135 mk2 kasus kerusakan ini radionya budek telinganya sedikit budek karena hanya lokalan aja yang termonitor itu hanya lokalan berjarak 10 km itu pun tidak normal seperti halnya radio-radio biasa kalau pakai antena rumahan itu 60db nah ini tidak penuh ya pada string signal ya Oke kita lanjut analisa untuk kerusakannya di bagaimana tetap ikuti dan saksikan videonya sampai selesai oke oke baik setelah kita perhatikan disini eh yang membuat bodek itu dari sini asalnya transistor TN 8 volt ini jadi dia waktu RX ini voltasi arut arus yang di TN 8 volt itu tidak benar-benar of ya jadi menyisakan tegangan sekitar 2 volt ya di sini di resistor ini menuju dioda RF dioda RF semua dioda pada dioda sweet ya pada RF input itu tersweet semua eh terjadilah berbudekan pada resi barnya ini pengaruh dari tegangan TX 8 volt dan RX 8 volt tidak Rx 8 voltnya tidak normal Rx 8 dengan TX 8 voltnya tidak normal kita harus periksa rangkaian pada tegangan sweet-sweet yang ada pada skema salingku dr135 mk2 Oke saya udah mendownload ya semua data setnya jadi kalau kita perhatikan disini saya penjelasannya ini adalah blok-blok receiver ya atau penguat RF daripada ada radio dr135 jadi kesalahannya itu disebelah sini di delapan volt x8 volt ini nah disini ini juga ada ada tegangan jadi kalau kita lihat rangkaian ini 7,9 terus ke sini terus ke sini ada resistor 100 Ohm lilitan terus ke dioda nah disini kita ukur dengan vol meter tes meter ya terkeluar sebesar 2 volt akan memicu dioda switch yang ada pada RF semua ini disini ada dioda air dioda disini juga ada dioda disini juga ada dioda kalau kita perhatikan dioda ini semua outputnya akan ke input bandpass filter pada penguat rf ya yang menggunakan double gate MOSFET nah yang harus kita bereskan disini ini dia terus sempurna kan ini dulu jangan sampai ada tegangan yang bocor disini terus posisi ini juga harus nol ya ketika rx ini harus nol nol di sini juga ketika rx dia harus nol dan kalau kita perhatikan disini untuk tegangan rx 8 volt dapatnya dari sini ya 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 7,8 ya sampai 8 jadi awal mulanya berasal dari sini ini penyakit NN nah dari IC ini karena ini komponen SMD tidak ada saya akan ganti dengan menggunakan transistor dua buah transistor NPN dan PNP nah ini udah shot tadinya tegangan disini gak aman lagi nih ngaco semuanya sampai sini Hai terus ke sini juga ya Oke berikut kita langsung eksekusi aja berikut kita berikut kita oke sudah kita pasangkan bekan baru sudah terisip ya mempunyai rekan lokalan tidak ada penting kita udah dengarkan berarti sudah normal ini receivernya udah oke kita bukus radionya Oke baik sambil mendengarkan rekan-rekan yang lagi karaokean ya terisi yang udah normal lagi kita akan coba cek dulu kembali tegangan-tegangan yang ada setelah saya pasang radionya disini TX sudah nol ya oke power juga udah keluar 50-50 one Oke tx-nya udah oke rx-nya udah nol kita tegak rx-nya udah nol oke itu dia transistor ini tinggal kita kasih lem biar tidak gampang copot akan kasih lem silikon ya lem silikon yang tahan panas karena ini agak panas kalau lem silikon dia akan tahan terhadap suhu panas demikian untuk servis radio alinko dr135mk2 kali ini tidak bisa risip sempurna ya setelah bisa risip tapi budek terima kasih sudah menonton sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh